Pedang Medali Naga Jilid 31 Ah Kaisar Pucat, bagaimana itu bisa terjadi, Chiang Kun? Bagaimana anak itu mengadakan pemberontakan di Kota Raja dan Oke Chiang Kun yang menceritakan kejadian ini dari awal akhirnya bercerita menerangkan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan untuk mengetahui cerita ini dengan lengkap mari kita lihat apa yang terjadi di istana. Oh, seperti kita ketahui, pengabdian Kun Hou pada selir tercinta itu sekarang lain dengan beberapa waktu yang lalu. Pemuda ini terkesan hebat oleh kenyataan di dalam kamar. Yang dilihat antara selir itu dengan Fan Chiang Kun, terharu bukan main oleh pengorbanan yang dinilainya luar biasa itu, memberikan kekasih kepada orang lain. Demi perjuangan. Dan karena Kun Hou sedari waktu itu juga merasakan arti cinta dan bagaimana rasanya mempunyai kekasih maka apa yang dilihat di dalam kamar selir itu antara Fan Chiang Kun dengan sisih dianggapnya hebat sekali. Dia sendiri agaknya tak sanggup berkorban seperti itu. Jangankan memberikan kekasih, baru melihat Kui Hoa diganggu Hoa Nkiat saja dia sudah marah bukan main dan hendak membunuh pemuda itu. Maka, termangu dan kagum bukan main kepada sisih dan Fan Li, diam-diam Kun Hou merasa malu hati. Malu terhadap diri sendiri. Malu bahwa dia belum memberikan apapun pada orang-orang gagah itu. Melihat sudah sepatutnya dia membantu Yueh menghancurkan Wu. Dan karena sisih telah memberinya kedudukan lewat Seri Baginda dan pasukan cadangan siap dibentuk, maka berdua bersama selir itu Kun Hou mulai mengadakan gerakan bawah tanah. Dan disinilah Kun Hou kagum bukan main. Dia melihat selir itu berhasil mempengaruhi sebagian besar pembantu-pembantu kaisar kecuali Ok Chiang Kun. Mengikat menteri-menteri istana dengan bersikap rayal memberi hadiah, baik kedudukan maupun harta. Dan karena manusia memang lemah terhadap hal-hal yang berbau duniawi, maka dengan begini mau tak mau akhirnya menteri-menteri itu menjadi hamba sisih apalagi sisih adalah orang yang amat disayang kaisar. Semua kata-katanya diturut dan hampir tak ada yang ditolak. Dan sisih yang berhasil menggaet begini banyak menteri akhirnya menyuruh menteri-menteri itu korup. Menyeluruh. Kun Hou tertegun. Dia melihat selir itu terang-terangan memberi perintah pada menteri-menteri yang menjadi kaki tangannya ini untuk melakukan korup besar-besaran. Menggendutkan perut sendiri, menindas rakyat kecil. Dan karena perbuatan korup ini memang atas suruhan selir ini dan semua rahasia itu diketahui seng selir, otomatis semua menteri tunduk dan taat kepada selir ini. Sisih memberi kesenangan kepada mereka. Menimbun harta dan kegembiraan hidup sepanjang hari. Siapa tak mau dah menolak rejeki itu? Ah, terlalu sayang. Terlalu bodoh itu. Dan semua menteri yang korup atas suruhan selir ini akhirnya menurut saja apa yang diperintahkan selir itu. Termasuk menghianati kaisar dan diam-diam menyeludupkan orang-orang hohon HWE ke dalam pasukan cadangan. Nah, itulah. Sisih mulai menyetir mereka. Para menteri korup yang tak peduli lagi akan keselamatan istana mulai disuruh ini itu menyiapkan gagasan-gagasan besar yakni disusun selir ini. Memperkenalkan Kun Hou sebagai orang kepercayaannya setelah Po Taijin. Dan karena lama-kelamaan kedudukan Kun Hou terus menanjak dan sisih menunjukkan perhatiannya yang demikian besar kepada pemuda ini, akhirnya Po Taijin malah menjadi orang kepercayaannya kedua setelah Kun Hou. Terbalik. Tapi Po Taijin tak sakit hati. Dia tahu kelebihan Kun Hou, orang yang pernah menjadi pembantu Okai Chiang Kun dan menyelamatkan kaisar. Hal yang termasuk jasa besar terhadap negara. Dan kedudukan Kun Hou yang kian kuat berkat pengaruh sisih akhirnya disegani menteri-menteri korup itu yak melihat Kun Hou sering mewakili seng selir dalam urusan-urusan penting. Termasuk mengatur ini itu menjalankan roda pemerintahan. Hal yang sebetulnya sudah menyeleweng dari kedudukan Kun Hou sebagai kepala pasukan cadangan. Tapi karena Kun Hou adalah orang kepercayaan sisi sedangkan selir itu adalah orang kesayangan kaisar maka tak ada yang berani mengganggu pemuda ini, kecuali Hun kiat dan guru-gurunya itu termasuk Sam Hek Bi Hui yang gamdiam iri oleh keberuntungan Kun Hou. Maka ketika suatu hari Kun Hou memeriksa pasukannya yang gamdiam mulai diselundupi orang-orang hohon HWM mendadak Hun kiat muncul mengejutkan pemuda ini. Hei, siapa itu, Kun Hou? Bukankah dia si Golokilat Kuei Chin? Kun Hou terkejut. Dia baru berbisik-bisik menghadapi dua orang laki-laki yang baru datang, seorang di antaranya adalah laki-laki kurus berkumis panjang, yakin si Golokilat Kuei Chin yang dituding Hun kiat itu. Orang yang dulu pernah dilihat Hun kiat di puncak bengsan, yakni ketika terjadi ribut-ribut di sana atas kematian Chiok Tau Tai Hiap. Dan Kun Hou yang tentu saja terbelalak melihat datangnya Hun kiat, tiba-tiba bangkit mendorong mejanya menghadapi pemuda itu, kaget dan marah. Hun kiat, ini bukan wilayahmu. Sebaiknya kau kembali ke tempatmu sendiri dan tak perlu berbuat onar. Ha, ha, Hun kiat mengejai. Aku datang justeru karena aku melihat laki-laki ini Kun Hou. Dia tampaknya si Golokilat Kuei Chin lalu menghampiri laki-laki ini dengan sikap mengancam. Hun kiat membentak. Kau si Golokilat, bukan? Kuei Chin terang tak mengaku, tidak, aku. Kun Hou mendahului, dia anggauta pasukan cadangan. Hun kiat. Dia Lao Kim yang datang di antar saudaranya. Bohong Hun kiat tiba-tiba membentak. Dia adalah si Golokilat, dan sementara orang tertegun oleh bentakannya tau-tau pemuda ini berkelebat mencengkram laki-laki itu, langsung meremas tenggorokannya dengan serangan yang mematikan. Dan Kuei Chin yang tentu saja kaget langsung melempar diri mencabut goloknya. Sueng. Kuei Chin terguling-guling. Dia selamat dan melompat bangun dengan mata mendeli. Dan Hun kiat yang tertawa melihat orang mencabut golok tiba-tiba memandang Kun Hou dan mengancam dengan ketawanya yang serak. Kun Hou, kau tampaknya memasukkan mata-mata. Orang ini jelas si Golokilat. Kun Hou tertegun. Dia mau menjawab, tapi Hun kiat yang bersiul nyaring tiba-tiba disambut dua bayangan yang melompat masuk. Dan begitu Kun Hou melihat siapa yang datang tiba-tiba pemuda ini menggigil dan pucat mukanya. Melihat mayat hidup dan Muba ada di situ, berdiri di samping Hun kiat dengan metu jelalatan. Dan ketika Hun kiat tertawa dan Muba bertanya apa maksudnya pemuda itu memanggilnya maka Hun kiat sudah menuding si Golokilat Kuei Chin. Suhu, siapa orang ini menurut pendapatmu? Muba terbelalak. Dia mengingat-ingat, tapi mayat hidup yang lebih dulu mengenal, tiba-tiba terkekeh dan batuk-batuk. Wah, dia si Golokilat Kuei Chin. Ada apa tikus busuk ini ada di sini? Muba ingat. Benar dia si Golokilat itu. Ada apa datang ke sini dan Hun kiat yang tertawa menjawab lalu memandang gurunya itu. Kun Hou memasukkannya sebagai pasukan cadangan, Suhu. Rupanya diam-diam ada yang tidak beres yang dilakukan Kun Hou. Wah, pengkhianatan. Begitu agaknya Hun kiat mengejek. Karena itu kita geledah tempat ini, Suhu. Bawa dan tangkap si Golokilat itu. Kun Hou marah, Hun kiat, ini bukan wilayahmu untuk mengambil keputusan. Jangan coba-coba membuat onar atau ribut. Kau mau apa Hun kiat menantang? Ini bukti kerjamu yang tidak beres. Kun Hou aku mau melaporkannya pada Seri Baginda dan Oke Chiang Kun. Kun Hou mi lompat maju. Kau tak dapat membawanya begitu saja Hun kiat. Lao Kim adalah orangku yang tidak dapat dibawa-bawa begitu saja. Kau sebaiknya panggil Oke Chiang Kun itu kemari atau bawa surat perintah penangkapan Kun Hou bingung, marah tapi juga khawatir rahasianya bakal terbongkar. Dibongkar si iblis busuk ini. Pemuda yang sesungguhnya menjadi musuh besarnya. Tapi Hun kiat yang tertawa mengejek, tiba-tiba maju menyambutnya dan menyuruh dua orang suhunya itu menangkap si golok kilat. Suhu, bawa saja si golok kilat itu. Anggap saja perintahku adalah suara kaisar. Mubah dan mayat hidup tertawa. Mereka melihat Kun Hou siap dihadapi muridnya itu. Hun kiat yang kini memiliki kepandaian tinggi berkat Sinkang Chiok Tau Tai Hiap. Kepandaian yang teru terang mereka akui lebih tinggi dari mereka. Terutama Sinkang Hun kiat yang hebat luar biasa itu warisan Chiok Tau Tai Hiap. Dan begitu keduanya mendengar Hun kiat bicara seperti seorang kaisar, tiba-tiba keduanya menubruk dan menangkap si golok kilat itu. Orang Si Kue Te, kau mengaku saja terang-terangan tak perlu menyamar. Kue E Chin terkejut, dia melihat posisi Kun Hou dan dirinya berada dalam bahaya, marah dan gentar pula Hun kiat yang menangkapnya basah itu, mengenali dirinya sebagai golok kilat anggota Ho Hon Hwe. Tapi Kun Hou yang tak membiarkan dua iblis itu membekuk Kue E Chin tiba-tiba. Membentak dan mendorong lawannya, berkelebat maju mengerahkan Jing Leong Sinkangnya. Mubah pergi kau, jangan kurang ajar. Tapi Hun kiat juga tak tinggal diam. Pemuda ini sudah memasang kuas padaan melihat gerak-gerak Kun Hou. Maka begitu lawannya itu menghantam suhunya, tahu-tahu dia pun berkelebat menghantam punggung Kun Hou dengan pukulan Pek Hang Chiang ilmu yang dipelajarinya dari Mendiang Chiok Tau Tai Hiap. Kun Hou, kau yang kurang ajar. Rupanya kau sengaja menyembunyikan pengkhianat. Kun Hou terpental, dia sedang menyerang Mubah dan mayat hidup yang saat itu menubruk Kue E Chin, mencelat dan bergulingan oleh pukulan curang Hun kiat. Tapi mayat hidup dan Mubah yang juga terdorong oleh angin pukulan Jing Leong Kang terhuyung dan marah mebelalakan matanya, maju kembali dan ragu memandang Kun Hou. Tapi Hun kiat yang mengejar dan menghadang Kun Hou sudah berteriak pada dua orang gurunya itu. Suhu, tangkap saja Lao Kim gadungan itu. Dia si golokilat aku yakin. Mubah dan rekannya bergerak. Mereka tenang setelah Hun kiat menghadang Kun Hou, dan keduanya yang tertawa melompat ke depan tiba-tiba kembali menubruk Kue E Chin yang menggigil memegang goloknya itu, mengacuh dan maklum bahaya maut sedang mengancam dirinya. Bahkan mungkin juga Kun Hou. Maka melihat dua iblis itu menyerangnya dan tampak bernafsu menyerangnya DNA tampak bernafsu menangkap dirinya, tiba-tiba si golokilat meraung dan memarak dengan putaran goloknya. Mayat hidup, kalian menghina komandanku, sing-sing. Mayat hidup terkekeh. Dia geli melihat si golokilat mencoba menyerangnya, perbuatan yang dianggapnya lucu dan tolol. Maka mencengkeram dan menyentik jarinya mengerahkan coan kuci, jari penusuk tulang, tiba-tiba iblis tinggi kurus ini menyambut golok lawan dengan kuku hitamnya itu, kuku yang kotor namun keras seperti baja. Dan begitu golok bertemu kuku jarinya tiba-tiba golok patah dan putus menjadi dua. Letak. Si golokilat terkejut. Dia memang tahu kesaktian lawannya ini. Maklum kepandayan sendiri tak mungkin dipakai menghadapai mayat hidup. Tapi melihat golok patah dalam segebrakan saja, mau tak mau dia berteriak dan kaget juga. Dan saat itu mayat hidup menusukan telunjuknya, terkekeh dingin, menyambar tenggorokannya dengan kecepatan kilat dan belum diatau apa yang terjadi, tahu-tahu tubuhnya terbanting roboh tertotok jari mayat hidup ini. Beruk. Golokilat tak berdaya di atas lantai. Dia mendelik memandang lawan, marah bukan main. Tapi ketiak mayat hidup menyambar tubuhnya untuk dilempar ke arah Muba yang saat itu terbahak menyeramkan mendadak teman di belakangnya yang bukan lain kame adanya, si tombak pendek, sekonyong-konyong membentak mengayun granat tangan. Kunhou, keluar. Muba dan teman-temannya terkejut. Mereka melihat orang tak dikenal itu menyambit dua granat tangan, satu ke arah Golokilat dan satunya ke punggung mayat hidup dua serangan yang tak diduga yang amat berbahaya sekali. Dasyat mengejutkan. Tapi mayat hidup yang dapat mengelak dan menangkap granat tangan yang disambitkan ke punggungnya itu tiba-tiba melengking, melompat keluar dan ganti mie lempar balik granat tangan itu ke arah si tombak pendek. Dan begitu granat meledak menghantam sasarannya tiba-tiba ruangan itu ambruk dan berantakan. Belaar. Kunhou dan semua orang meloncat keluar. Mereka berjungkir balik menyelamatkan diri, jauh di luar. Dan ketika ruangan itu roboh dan Muba mengumpat caci ternyata dua orang yang tertinggal di dalam itu hancur menerima ledakan. Tak dikenali lagi wujudnya karena pecah menjadi beberapa potong. Dan Kunhou yang mengigil menahan marah tiba-tiba tertegun dan bercat memandang ke dalam, keruntuhan bangunan itu karena dia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bahwa tombak pendek ingin menyelamatkan mereka semua dengan jalan membunuh diri, membunuh pula es ikolo kilat hingga hancur lebur. Tak mungkin diteliti mayatnya karena wujudnya sudah tak keruan lagi jadi semacam pasukan berani mati. Dan Kunhou yang terbelalak melihat kejadian itu tiba-tiba mengeram dan marah kepada Hunkiat, merasa tak ada bukti lagi yang dapat dituntut lawannya itu. Hunkiat, kau binatang keparat. Kau membunuh dua orang anggauta pasukan cadanganku. Hunkiat tertegun. Dia juga tak mengira bahwa teman golokilat yang tak dikenal itu mi lakukan tindakan bunuh diri. Menyambit teman sendiri dengan gerana tangan hingga akibatnya golokilat tewas. Jadi dia tak dapat menuduh Kunhou lagi sebagai orang yang memasukkan pengkhianat. Dan melihat Kunhou melompat maju mementaknya marah tiba-tiba Hunkiat mundur dan jadi bingung. Hektometer, anak buahmu itu yang keparat, Kunhou. Golokilat rupanya tikus busuk yang sengaja menyelamatkan dirimu. Jahanam, kau menuduh dan melanggar batas kewenanganmu, Hunkiat. Kini aku menuntut pertanggung jawabanmu atas kematian dua orang anak buahku Kunhou menggetarkan lengan, maklum bahwa kedudukannya kini sudah di atas angin karena lawan tak mungkin menuduhnya lagi, kehilangan bukti. Dan Hunkiat yang memandang bingung tiba-tiba marah dan maklum ada semacam permainan di antara Kunhou dengan golokilat dan temannya itu. Maka, menjengek melompat mundur tiba-tiba Hunkiat mengibas lengan dan memberi isyarat guru-gurunya. Suhu, Kunhou rupanya memelihara anjing busuk. Sekarang kita tangkap saja diadea serahkan pada Okeciangkun. Haha, betul, Kiatji. Rupanya kita tertipu oleh dua orang itu. Golokilat dan temannya menyelamatkan Kunhou dengan kematiannya itu. Kunhou marah. Kau masih menuduhku juga. Muba, kau punya bukti-bukti dengan hinaanmu ini. Muba melotot. Tak perlu bukti lagi, Kunhou. Kematian mereka jelas melindungi dirimu. Mereka jelas golokilat dan entah siapa lagi. Hektometer, aku akan merobek mulutmu untuk fitnah yang terlampau kotor ini. Muba, kau ternyata sama dengan muridmu. Menuduh tanpa bukti dan Kunhou yang membentak berkelebat ke depan tiba-tiba menghantar muka lawan dengan pukulan Jingleong Sin Kangnya. Duk. Muba mencelat terlempar. Dia menangkis tapi kalah kuat oleh Sin Kang Kunhou yang luar biasa, warisan Bu Beng Siansu yang dipelajari pemuda ini di gua bawah jurang, berteriak dan terguling-guling melompat bangun. Dan Kunhou yang mengejar melampiaskan kemarahannya segera. Membentak dan melepas serangan lagi, susul-menyusul hingga muba berkawok-kawok, jatuh bangun dan memaki-maki pemuda itu. Namun Kunhou yang mengejar dan siap membuunuh lawan, tiba-tiba mendengar bentakan hunkiat dan mayat hidup yang maju berbareng. Kunhou, lepaskan guruku. Ku bunuh kau. Kunhou membalik. Dia melihat hunkiat melepas pukulan ke punggungnya, kembali berbuat curang untuk menolong gurunya, disusul mayat hidup yang menusukan jari perusak tulangnya ke dada, dua serangan bebareng yang cukup berbahaya dan ganas. Dan Kunhou yang mengelak merendahkan tubuh tiba-tiba menerima pukulan hunkiat yang dinilai paling berbahaya. Des dan dua orang pemuda itu sama tergetar, terhuyung dua langkah dan sama-sama melotot satu sama lain. Dan muba yang tertolong nih lompat bangun tiba-tiba menggereng mencabut tengkorak bayinya. Hunkiat, bunuh bocah ini. Kunhou sengaja menyimpan matumata, hur dan tengkorak bayi yang menyambar dengan kecepatan kilat itu tahu-tahu menghantam kepala Kunhou dengan hebat sekali. Namun Kunhou menghindar, membungkuk dan membiarkan tengkorak itu lewat di atas kepalanya. Tapi mayat hidup dan hunkiat yang mengangguk dan marha pada pemuda ini sudah membantu dari kiri kanan, menyerang dan mengeroyok Kunhou dengan bentakan tinggi. Dan ketika mayat hidup menggerakkan tongkat dan mainkan coan kuci dengan tangan kiri sementara hunkiat menyambar dengan pukulan petang chiangnya tiba-tiba Kunhou menerima dua gebukan tongkat dan tengkorak yang mengenai pinggangnya. Plak des. Kunhou terlempar dia membentak dan marah melompat bangun, tak terluka karena telah melindungi diri dengan sinkangnya. Tapi melihat mubah dan dua temannya mengejar dan dua senjata kembali menyerangnya ganas, sementara hunkiat menghantam dengan pukulan sinkang, terpkasa Kunhou mencabut pedang medali naganya dan menerima tiga serangan beruntun itu. Plak ring des. Mubah dan mayat hidup berteriak. Mereka kaget melihat sinar kebiruan berkeredat menyilaukan mata, terbelalak melihat Kunhou mencabut pedangnya yang ampuh itu. Dan ketika tongkat terbabat sementara tengkorak bayi putus disambar pedang medali naga, akhirnya dua orang iblis tua ini melempar tubuh bergulingan dengan muka pucat, melompat bangun melihat Kunhou berdiri gagah dengan mata berkilat memandang mereka bertiga tanpa berkedip, gentar dan ciut nyalinya setelah dalam segebrak saja Kunhou membuat mereka tunggang langgang. Dan hunkiat yang tertegun melihat kehebatan Kunhou akhirnya didorong dua irang gurunya yang bersembunyi di belakang punggung. Kiat ji, maju hadapi lawanmu itu. Biar kami mengeroyok di belakangnya. Hunkiat terkejut, dia merasa malu melihat sikap dua orang gurunya ini, yang dinilai pengecut dan terang-terangan menunjukkan sikap gentar. Maka mendengus dan mengerotokan jarinya tiba-tiba hunkiat mi lompat maju menyuruh gurunya minggir. Kunhou, majulah. Biar kita bertanding satu lawan satu. Kunhou terbelalak, dia marah dan benci setelah pada murid mayat hidup ini, anak yang dipungutnya dan dipelihara ibunya, tapi yang membunuh ibunya yaitu. Hal yang membuat dia ingin membalas sakit hati dan menelan lawan bulat-bulat. Tapi belum dia memenuhi tantangan dan mengangguk dengan metu berapi-api mendadak Okai Chiang Kun. Muncul bersama pembantu-pembantunya yang lain, Sam Hek B.K.W.I. dan Siang Anji Ibin itu. Hunkiat, Kunhou, kenapa kalian mau bertempur dan membuat ribut lagi apa yang terjadi di sini dan siapa yang meledakan gedung? Hunkiat memutar tubuh. Bentakan Okai Chiang Kun cukup berwibawa, mengejutkan mereka semua dan otomatis menghentikan pertempuran. Dan Hunkiat yang garang melihat munculnya Panglima ini lalu berseru menuding Kunhou. Dia memasukkan metu-metu Chiang Kun. Kunhou berhianat dengan menyembunyikan dua orang musuh di pasukan cadangan. Okai Chiang Kun terkejut. Betulkah, Kunhou? Tidak, Kunhou terang tidak mengaku. Aku tidak memasukkan metu-metu Chiang Kun. Hunkiat menfitnah dan sengaja mencari onar denganku. Hektometer, bagaimana ini Okai Chiang Kun marah? Siapa yang bohong di antara kalian? Hunkiat tertawa mengejek, terang yang bohong adalah Kunhou, Chiang Kun. Kalau tidak percaya, boleh tanya dua orang guruku ini. Benar Sintou Liong Muba menggeram marah. Kami melihat Kunhou memasukkan metu-metu Chiang Kun. Golokilat dan temannya yang entah siapa bersembunyi di tempat ini. Ya mayat hidup juga menyambung, terkekeh terbatuk-batuk. Kunhou memang menyembunyikan musuh Chiang Kun. Sebaiknya geledah asja tempat ini dah bawa dia menghadap Kaisar. Okai Chiang Kun mengerutkan kening, mulai termakan omongan-omongan ini. Benarkah Kunhou? Kau memasukkan golokilat dan temannya ke dalam pasukanmu. Kunhou tenang. Dia sekarang banyak ketularan kepandaian sisih, banyak belajar dari selir itu akan berbagai kecerdikan. Termasuk mengelabungi dan mempercayakan orang. Maka mendengar Hunkiat dan guru-gurunya menyudutkan dia dengan pernyataan-pernyataan yang berbahaya, Kunhou tidak takut dan bahkan tertawa mengejek. Melihat lawan tak mempunyai bukti-bukti lagi, setelah golokilat dan kamek membunuh diri, hancur lebih di dalam gedung. Maka menggeleng menghadapi panglima ini Kunhou menolak. Chiang Kun, kau tahu sendiri bagaimana hubunganku dengan iblis-iblis busuk ini. Hunkiat dan guru-gurunya selalu memusuhiku. Anehkah kalau mereka mencari perkara dengan mengadakan fitnah atau semacamnya untuk menjatuhkan aku? Aku tidak percaya boleh saja periksa diriku. Tadi kau menyuruh mereka memanggil dirimu, agar dapat melihat siapa orang yang dikata golokilat yang tak ku kenal itu. Tapi karena Hunkiat menyerang dan tak tahu aturan menangkap orangku, akibatnya orangku tewas di dalam gedung. Oke Chiang Kun tertegun. Benarkah Hunkiat? Hunkiat marah, mereka rewas karena mereka membunuh diri Chiang Kun. Golokilat dan temannya itu sengaja menyelamatkan Kunhou agar tak dapat dilacak jejaknya. HMM Kunhou mengejek, mereka rewas karena Jisuhumu, guru nomor dua, melempar balik granat tangan itu Hunkiat. Kalau tidak tentu saja mereka tidak akan binasa. Tapi mereka sengaja bunuh diri. Mereka mau menghilangkan jejak dengan meledakan senjata peledak itu. Hunkiat gusar, melotot pada Kunhou. Tapi Kunhou yang mengejek dengan suara dingin itu menangkis. Boleh jadi. Tapi kalau gurumu tak mie lempar balik granat tangan itu ke arah anak buahku tentu anak buahku itu masih hidup, Hunkiat. Dan karena mereka rewas gara-gara kalian maka sekarang aku menuntut pertanggung jawaban kalian untuk terbunuhnya dua orang pasukanku itu. Hunkiat pucat. Dia jadi marah diserang balik begini, dan oke Chiang Kun yang memandang Jisuhumnya tiba-tiba bertanya, Mayat hidup, benarkah kau menyambit balik granat tangan kepada anak buahku, Hunhuang? Benar mayat hidup bingung. Tapi itu ku lakukan karena anak buahkun, Hunmi, lemparkan granat tangannya ke punggungku, Chiang Kun. Kalau tidak tentu saja juga tidak. Dan itu dilakukan anak buahku karena kalian hendak menangkapnya sewenang-wenang. Mayat hidup, kalian sudah ku beritahu bahwa perbuatan kalian ini melanggar aturan. Tapi kalian nekat. Tak mau memanggil lo ke Chiang Kun atau membawa surat penangkapan dari Kaisar Kun Hou menjebak, betapapun menang di atas angin karena perbuatan mayat hidup dan teman-temannya itu memang melanggar aturan, tak melalui prosedur yang benar dan melanggar batas kewenangan. Dan oke Chiang Kun yang dapat menerima ini tiba-tiba memandang marah ke arah Hunkiat dan guru-gurunya itu. Hunkiat, benarkah kalian menangkap tanpa surat perintah? Benarkah Kun Hou telah memberitahu itu dan kalian tak menghiraukannya? Hunkiat tak menjawab, tertekun. Benarkah Hunkiat? Kau tak menghiraukan ini semua dan melanggar aturan oke Chiang Kun kembali mengulang pertanyaannya, mulai membentak dan marah pada pemuda itu. Dan Hunkiat yang mendongkol dan melotot pada Kun. Hou akhirnya mengangguk dan berkelebat pergi meninggalkan semua orang. Betul, tapi Kun Hou itu bocah siluman Chiang Kun. Dia menyelamatkan diri di balik kentut busuk. Kun Hou tersenyum penuh kemenangan. Dia melihat Hunkiat meninggalkan mereka dengan perasaan marah, menuduh balik jadi tertuduh. Dan mayat hidup serta mobayang mendelik padanya tapi takut ditinggal sendirian. Akhirnya mengejar pemuda itu sambil berseru kepada oke Chiang Kun. Oke Chiang Kun, apa yang dikatakan muridku memang benar. Kun Hou berlindung di balik kentut busuk, menyembunyikan matu-mata. Kau harus berhati-hati menghadapinya. Oke Chiang Kun gusar. Dia merasa dipermainkan orang-orang ini, setengah ragu setengah percaya. Tapi karena dia tahu permusuhan yang terjadi antara Kun Hou dengan Hunkiat. Akhirnya oke Chiang Kun menganggap Hunkiat memang mencari gara-gara saja. Menganggap peristiwa itu selesai dan tak mengambil langkah lebih lanjut. Tapi karena Hunkiat masih penasaran dan selalu menggosokkan di hari-hari yang lain dengan menceritakan bahwa Kun Hou benar-benar menyimpan matu-matu. Akhirnya Panglima yang mau menjadi Menteri Pertahanan mulai guncang. Sebenarnya dia tak melihat Kun Hou sebagai orang yang berbahaya. Artinya dia telah membuktikan sendiri bahwa pemuda itu bermusuhan dengan ayah kandungnya. Jadi tidak mungkin memasukkan Golokila atau orang-orang lain yang notabene adalah orang-orang Ho'hon Hwe. Setidaknya simpatisan Ho'hon Hwe yang dipimpin pendekar Gurun Neraka karena pemuda itu bermusuhan dengan pendekar besar itu. Dia membuktikan sendiri betapa Kun Hou siap terluka parah melawan pendekar itu. Pertempuran yang dijalani, pertempuran yang amat hebat dan sungguh-sungguh dan berada dengan-dengan maut. Tapi karena Hunkiat dan guru-gurunya juga bersungguh-sungguh menceritakan bahwa pemuda itu menyembunyikan matu-mata, akhirnya Panglima ini mulai curiga, was-was dan mengamat-amati gerak-gerak Kun Hou, diam-diam memperhatikan sepak terjang pemuda itu dan menyuruh orang-orangnya ikut mengamati. Dan ketika satu hari dia melihat bayangan memasuki kamar pemuda ini tiba-tiba Okai Chiang Kun terkejit dan membelalakan matanya. Dia melihat sebuah bayangan memasuki kamar Kun Hou bagai bayangan setan. Tak diketahui siapa tapi cepat dikejar dan diintai. Tapi ketika dia tak melihat apa-apa dan Kun Hou tidur di atas pembaringannya tiba-tiba Panglima ini tertegun mengucek mata. Salahkah penglihatannya tadi? Atau dia melihat bayangan hantu di malam gelap? Okai Chiang Kun jadi penasaran. Dia mengintai dan mengamati lagi diam-diam mengawasi kamar Kun Hou pada malam-malam yang lain. Dan ketika bayangan itu kembali muncul dan benar-benar dilihat di kamar Kun Hou akhirnya Panglima ini berkelebat dan menyuruh orang-orangnya mengepung, yakin kali itu bayangan ini akan tertangkap basah. Tapi begitu dia mendobrak kamar Kun Hou dan pemuda itu dilihatnya terkejut di atas pembaringan, mendadak Panglima ini bingung dan kembali bengong dibuatnya. Dia tak melihat apa-apa. Kamar itu kosong. Dan Kun Hou yang tentu saja marah oleh terjangan pintu kamar yang dilakukan Panglima ini akhirnya menegur Okai Chiang Kun dan merasa terganggu. Tak tenang pada tindak tanduk Panglima itu yang membangunkan orang tidur. Dan Okai Chiang Kun yang tentu saja bengong dengan muka merah akhirnya melompat pergi dan minta maaf pada Kun Hou. Yang anehnya, sejak saat itu bayangan yang sering muncul di kamar Kun Hou tak terlihat lagi pada malam-malam berikut. Rupanya berhati-hati atau takut bahwa bayangannya telah diketahui. Atau tercium jejaknya dan karena itu tak berani lagi datang. Dan Okai Chiang Kun yang tentu saja bingung dan menongkol akhirnya mulai percaya dan curiga bahwa tampaknya Kun Hou. Menyimpan sesuatu yang tidak beres. Bahwa pemuda itu agaknya main gila dengan seseorang, entah siapa bayangan tak tertangkap yang selalu lolos ketika dia datang. Hal yang diam-diam membuat Panglima ini tergetar dan terkejut sekali karena dia maklum bahwa bayangan itu adalah orang lihai yang memiliki kesaktian luar biasa. Mungkin lebih tinggi darinya. Dan ketika hari demi hari berlalu begitu saja dan sebulan lewat sejak peristiwa itu mendadak Okai Chiang Kun dibuat kaget ketika suatu hari Kun Hou melabrak mayat hidup. Hal ini diketahui Panglima itu agak terlambat. Artinya, dia mengetahui itu ketika menjelang pagi dia mendengar suara ribut-ribut di belakang rumahnya, mendengar teriakan ngerti mayat hidup yang roboh terlempar. Dan ketika dia datang ke belakang dan melihat apa yang terjadi, ternyata Kun Hou telah dikepung banyak orang. Apa yang terjadi? Kiranya pembalasan dendam Kun Hou? Seperti kita ketahui, Kun Hou menaruh sakit hati besar pada mayat hidup dan teman-temannya itu. Bahwa dendam setinggi langit membakar dada pemuda itu atas kematian guru dan ibunya. Tapi karena dia teringat perjanjiannya dengan Okai Chiang Kun selama setahun maka Kun Hou menahan-nahan semua dendam kebenciannya, dia bersabar menunggu waktunya dan sambil mengigit bibir sendiri melihat musuhnya tanpa daya. Tapi ketika malam itu dia duduk-duduk di luar dan termenung memandang rembulan, mendadak Kun Hou dibuat terkejut ketika bayangan rembulan yang baru muncul di sapu awan itu membentuk bayangan ibunya. Kun Hou tertegun, dia menunggak ke atas melihat bulan berubah bentuk menjadi jelas, menjadi seraut wajah seorang wanita. Wanita yang cantik dengan rambut riap-riapan, metu sayu dan memandangnya penuh tuntutan. Wanita yang dikenal sebagai ibunya, Tok Sim Sian Li. Dan Kun Hou yang terkejut memandang ini tiba-tiba mendengar suara seakan daya lem mimpi. Kun Hou, apa yang kau lakukan kepadaku? Kenapa kau bersahabat dengan ayahmu itu? Ah, aku ingin kau membunuh ayahmu itu, Kun Hou. Bukan malah bersekutu dan bersahabat dengannya. Kau mengingkari janji. Kau menipu ibumu dan Kun Hou yang bengong oleh suara tanpa rupa ini mendadak melihat bayangan ibunya di rembulan sana menangis, bercucuran air metu dan memandang marah padanya. Dan Kun Hou yang tertegun melihat ini semua tiba-tiba mendengar suara, itu lagi, Kun Hou, aku ingin ayahmu menemani aku ini. Alam baka terlampau panas bagiku. Aku tersiksa, aku ingin ayahmu ikut. Kun Hou menggigit. Dia memang melihat janjinya itu, teringat ikrarnya di saat ibunya menghembuskan napas terakhir. Hal yang membuat diangeri dan selalu mengeluh. Tersiksa dari merasa tekanan batin menghimpit dadanya, melihat bahwa ayahnya itu sebenarnya adalah seorang pendekar sejati. Tak patut dimusui. Apalagi harus dibunuh untuk menemani ibunya itu di alam baka. Dan Kun Hou yang tiba-tiba menangis menggigit bibir mendadak menjatuhkan diri berlutut menghadap rembulan itu. Ibu, ampunkan aku. Aku belum dapat memenuhi permintaanmu itu. Aneh sekali. Bayangan bulan yang berubah bentuk sebagai Tok Sim Sian Li itu mendengus, dan ketika Kun Hou menangis dia malah mencaci maki. Kun Hou, aku tak peduli kau bisa atau tidak. Yang penting aku menuntut janjimu, kau harus membunuh ayahmu itu untuk menemaniku di es ini. Tidak Kun Hou menutup mukanya. Aku tak dapat melakukannya itu ibu. Aku, aku tak dapat memusuhi ayah kandungku sendiri. Kalau begitu kukutu kau, Kun Hou, kau akan gagal dalam setiap percintaanmu kalau kau tak memenuhi janjimu dan, meledak seolah petir tiba-tiba bayangan rembulan di atas sana berbalik lagi seperti semula, lenyap bayangan Tok Sim Sian Li yang gusar itu. Terganti seperti biasa sebagai rembulan yang kuning keemasan, bersih dari noda mega. Tampak tersenyum memandang Kun Hou, tapi Kun Hou yang melihat senyum itu sebagai senyum kutukan tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ibu kau kejam, kau, kau. Kun Hou roboh terguling. Dia pingsan untuk beberapa saat. Dan ketika bulan tepat berada di puncak kepala dan Kun Hou sadar dari pukulan batinnya mendadak bulan yang tadi seperti bayangan ibunya itu berganti wujud sebagai gurunya. Butiong kiam kun seng. Kun Hou, Kun Hou kembali tertegun. Ini adalah masa yang bagus untuk membalas kejahatan iblis-iblis itu. Kenapa kau mendorong saja di situ? Hayo berdiri, anak baik. Cari dan balas kematian gurumu ini. Kun Hou terkejut. Dia melihat arah rembulan, teringat bahwa saat itu genap satu tahun dia melepas janjinya pada Oke Chiang Kun. Berarti lewat tengah malam dia sudah terbebas dari ikatan sumpahnya itu. Tak perlu tunduk pada Oke Chiang Kun dan boleh membalas dendam. Dan Kun Hou yang bangkit berdiri dengan kaki menggigil tiba-tiba mendesis menjatuhkan diri berlutut menghadap rembulan. Suhu, Teo Chu, aku, bersumpah untuk membalas dendam kematianmu. Percayalah, malam ini juga Teo Chu akan mencari dan membunuh mereka. Dan, seperti tadi ketika bayangan bulan berubah bentuk tiba-tiba kali ini pun bayangan Bu Tiong Kiam Kun Seng itu lenyap terganti wajah bulan yang bulat bundar. Kun Hou seakan di alam mimpi. Dia bangkit berdiri terhuyung mengetpalkan tinjunya, menatap bulan yang kembali tersenyum padanya. Senyum yang bagi Kun Hou mengiris dan membuat dia menggigit bibir. Dan begitu dua suara geep itu lenyap mengiang di telinganya tiba-tiba Kun Hou mencabut pedang menghadap ke istana Oke Chiang Kun. Mayat hidup, aku pertama kali akan menatangimu. Bersiaplah kau Kun Hou berkelebat, menggerakkan kakinya menuju belakang gedung Panglima Oke di mana mayat hidup tinggal, sebentar saja melompat meninggalkan tembok kamarnya. Dan ketika tengah malam lewat dan waktu perjanjian Kun Hou habis tiba-tiba Kun Hou mendobrak jendela kamar mayat hidup yang saat itu baru saja memeluk seorang wanita tak dikenal. Mayat hidup, keluarlah. Aku ekin membunuhmu. Mayat hidup kaget. Dia baru saja terkekeh bersama seorang dayang istana, menyambar dan mengajak dayang ini memenuhi nafsunya, tak menyangka Kun Hou menantang dan memasuki kamarnya. Lagi enak-enaknya indahui. Maka melihat Kun Hou membenta dan pedang medali naga dicabut pemuda itu dan Kun Hou tampak beringas tiba-tiba mayat hidup berteriak keras melempar dayang yang ada di pelukannya, mengira Kun Hou langsung menyerangnya dan karena itu memergunakan daya yang telanjang bulat itu menangkis Kun Hou. Dan Kun Hou yang tintu saja marah oleh kelicikan lawannya ini tiba-tiba mendengus dan mengelak, menerima dayang itu dengan tangan kirinya, langsung mendorong dan membuat dayang itu menjerit di luar pintu kamar, roboh terguling-guling, bangun dan kembali jatuh seperti melihat setan di siang bolong, kaget dan terkencing-kencing. Dan mayat hidup yang lompat dari atas pembaringannya menyambar tongkat, tiba-tiba berseru keras menerobos genteng, tak dapat melalui jendela karena pemuda itu ada di dekat sana. Tapi Kun Hou yang menyusul dengan bentakan tinggi akhirnya mengikuti jejak lawan menerobos genteng. Mayat hidup, tak guna kau lari. Mayat hidup gentar. Dia melihat Kun Hou berjungkir balik di atas kepalanya melampaui dirinya dan kini berdiri menghadapinya dengan metu berapi, ganas dan menyeramkan sekali. Dan mayat hidup yang terkejut pura-pura tidak tahu, tiba-tiba menekan rasa kagetnya dengan pertanyaan parau. Kun Hou apa yang kau mau i? Kau sinting? Kun Hou tersenyum dingin. Kau tak perlu berpura-pura, mayat hidup. Aku datang untuk menagih jiwa guruku. Juga ibuku. Ah, mayat hidup terbeliak. Batuk-batuk kau tak dapat memusuhiku, Kun Hou. Kau terikat perjanjianmu dengan Oke Chiang Kun. Kita adalah kawan. Hektometer Kun Hou menjengek. Malam ini perjanjianku habis waktunya, mayat hidup. Ingat berapa lama aku berjanji dengan panglima itu, lihat arah rembulan. Mayat hidup terkejut. Dia melihat rupa rembulan, melihat artinya, mengingat-ingat. Dan ketika dia ingat bahwa posisi rembulan saat itu persis dengan posisinya setahun yang lalu tiba-tiba iblis tinggi kurus ini tersedak dan batuk-batuk. Kun Hou, ini, eh, ini bukan waktunya kita bercanda. Kau harus bertemu dengan Oke Chiang Kun dulu bila ingin membereskan perhitungan lama. Hektometer, kau ingin mencari bantuan, iblis tua? Kau takut menghadapi ku Kun Hou mengejek, membuat mayat hidup mengeluarkan suara aneh dari hidungnya karena ejekan itu tepat sekali mengenai sasarannya, membuat dia marah tapi juga gentar. Takut di samping malu. Tapi mayat hidup yang tersinggung perasaannya tiba-tiba membentak dan mengayun tongkatnya. Kun Hou, aku tidak takut menghadapi pedangmu. Kau boleh coba-coba kalau berani. Wu-ud dan tongkat yang menyambar mendahului tahu-tahu menyerang Kun Hou dengan kempelangan dari bawah ke atas, bilang tidak takut tapi mendahului menyerang. Dan Kun Hou yang mendengus oleh sikap lawannya ini tiba-tiba menggerakkan tangan kiri menampar dengan Jing Leong Sinkangnya itu. Plak! Mayat hidup tergetar. Iblis tinggi kurus ini terdorong, hampir terpental tapi membentak menyerang kembali, menusukan tongkat dan tangan kiri tiba-tiba menyusul dengan pukulan coan kuci, jari penusuk tulang. Tapi Kun Hou yang menambah Sinkangnya memapak serangan tongkat, tiba-tiba berkelebat membalas lawan dengan bacokan pedangnya, membuat mayat hidup terpekik dan menarik tongkat, secepat kilat melempar tubuh bergulingan ketika pedang medali naga menyambar dirinya. Dan ketika dia melompat bangun dan mengeluarkan maki-makian kotor, tiba-tiba iblis ini melengking mengayun tongkatnya, berkelebat mengelilingi Kun Hou mengadu kecepatan, ganas bertubi-tubi menyerang lawan. Dan Kun Hou yang mendengus melindungi dirinya akhirnya mainkan butong kiamsut menghadapi musuh besarnya. Dan terjadilah pertandingan di malam sepi itu. Mayat hidup berusaha mendepak dan mendahului, berkali-kali menggerakkan tongkat dan menusuk dengan jari penusuk tulangnya itu. Tapi ketika Kun Hou memutar pedang dan pemuda itu berani menerima coan kuci-nya dengan tubuh terbuka, akhirnya mayat hidup terkejut dan terpekik melihat kehebatan Sinkang lawannya ini. Betapa Kun Hou memiliki kekebalan luar biasa dengan Jing Leong Sinkangnya itu, membuat jarinya mental dan sering tertekuk, ganti dia merasa kesakitan dan merasa jari seakan patah-patah. Dan ketika pedang mulai bergulung-gulung menyambar tongkatnya tiba-tiba untuk pertama kalinya tongkat di tangan mayat hidup ini terbabat. Kerat! Mayat hidup mengeluh. Sebenarnya dia sudah berusaha menghindar bentrokan langsung itu, tahu tongkatnya tak mungkin menandingi keampuhan pedang medali naga. Tapi karena Kun Hou selalu menempatkan dirinya pada posisi yang sulit akibat permainan pedang yang luar biasa, akhirnya mau tak mau tongkat itu terpaksa bertemu dengan pedang yang luar biasa tajam itu. Dan akibatnya tongkatnya buntung, putus di babat. Dan ketika Kun Hou membentak dan kembali menyerargunya dan balas menyambar-nyambar mengelilingi dirinya akhirnya mayat hidup berkauk dan bercat mukanya, sebentar saja bermandi keringat dan dua kali menerima bacokan pedang. Satu di pangkal lengan sedang lainnya di tulang belikat. Dan ketika pertempuran berjalan tak seimbang karena bagaimanapun kepandayan Kun Hou memang lebih tinggi daripada iblis tinggi kurus itu akhirnya pedang menyambar tenggorokan mayat hidup diringi bentakan tinggi. Mayat hidup terimalah kematianmu. Mayat hidup terbelalak. Dia tak melihat jalan lain untuk mengelak sudah tak keburu lagi. Maka tongkat yang kembali terpaksa digerakan menangkis pedang medali naga, akhirnya bertemu dan putus di atas pergelangan tangannya. Krak ayah mayat hidup membanting tubuh bergulingan. Dia sempat sejenak menahan luncuran pedang itu, sedetik saja karena pedang yang kembali menyambar menuju tenggorokannya tak memberinya ampun dan tiba-tiba sudah menyentuh kulit leharnya. Dan mayat hidup yang menjadi nekat dan terbang semangatnya tiba-tiba merauk belasan senjata rahasianya, logam bergerigi yang dulu mergenai butong kiam kun seng, senjata-senjata gelap yang mengandung racun jahat. Dan begitu dia membentak dan mengayun belasan amginya, senjata gelap, itu tahu-tahu Kun Hou diserang untuk mati bersama. Kun Hou, kau pun mampuslah. Kun Hou terbelalak. Dia sedikit terkejut bagaimanapun tahu bahwa lawannya ini adalah iblis yang tak dapat dipercaya. Suka melakukan kecurangan di saat tak terduga. Maka melihat belasan logam menyambar mukanya dan mayat hidup membentak untuk mati bersama tiba-tiba Kun Hou mengejek dan menurunkan pedangnya, menangkis sekaligus merendahkan kepala mengelak serangan logam yang terpental, melanjutkan tusukan dan melakukan jurus Bu Tiong Bo An Seng, bintang bertaburan dalam kabut, jurus ketiga dari silat pedangnya Bu Tiong Kiam Sud. Dan begitu logam terpental sementara pedang mencuat bagai bintang bertaburan yang menyilaukan mata, tahu-tahu leher mayat hidup terbabat setengah lingkaran. Kret. Mayat hidup mencerit. Luka lehernya cukup lebar, menganga sedalam satu enci. Dan mayat hidup yang roboh melempar tongkatnya tiba-tiba terbelalak melihat pedang masih mengejarnya dengan tikaman ke dada, cepat sekali disusul tawa Kun Hou yang siap mengantar iblis ini ke dasar neraka. Dan mayat hidup yang tentu saja tersirap darahnya tiba-tiba berteriak memanggil muridnya. Kiat Ji, tolong! Tapi pedang masih menyambarnya juga. Mayat hidup tak dapat berkelit lagi, pucat mukanya dan kaget bukan main. Dan ketika pedang tak dapat dia hindarkan dan mayat hidup mengeluh kesakitan tahu-tahu pedang menembus dada kanannya tanpa ampun lagi. Kret mayat hidup menggelepar. Dia sekarang roboh menyemprotkan luka segar, terbanting dan terguling-guling. Dan ketika dia mendesis menahan paru-parunya yang sobek tahu-tahu Kun Hou telah menginjak dadanya itu membentak dingin. Mayat hidup, serahkan medali yang kau rampas dulu. Cepat! Tanda petik! Mayat hidup mengeluh. Dia baru tahu bahwa Kun Hou tidak segera membunuhnya karena urusan medali itu. Benda yang dulu dia rampas ketika Kun Hou masih bersama Bu Tiong Kiam Kun Seng yakni ketika mereka bertempur di Bukit Pedang bersama teman-teman lainnya, mengeroyok jago pedang itu hingga Bukit Hancur di ledakan Bu Tiong Kiam. Dan mayat hidup yang tiba-tiba terkekeh menahan nyeri mendadak mengejek Kun Hou dengan kata-katanya yang parau. Kun Hou kau tak akan dapat menemukan benda itu. Medali itu telah kubuang. Bohong Kun Hou terkejut. Kau menipuku, iblis tua. Kalau begitu biar rasakan ini sampai kau mengaku dengan betul, kret dan Kun Hou yang kembali menguak bekas luka di dada mayat hidup tiba-tiba membuat lawannya ini menjerit dan meronta kesakitan. Pedih dan perih mendapat siksaan itu. Dan ketika dia berkauk-kauk dan tidak mengaku juga dan Kun Hou menusuk-nusukan ujung pedangnya ke tubuh iblis ini akhirnya mayat hidup tak tahan dan mengaku juga. Kun Hou, kau bocah jahannam. Keparat kau medali itu. Ada di kantung bajuku, aduh. Kun Hou menginjak dadanya. Dia membuat lawan menjerit ketika luka yang masih mengangat terkuat, membuat mayat hidup merontah dan berkelojotan. Dan ketika Kun Hou merogoh dan mengambil medali yang memang benar ada di kantung baju iblis itu tiba-tiba Kun Hou, melepas injakannya dan tertawa aneh, memandang lawan yang tak berdaya di atas tanah itu dengan pandangan beringas. Mayat hidup, kini ajalmu tiba. Kau berhutang dua jiwa kepadaku. Sekarang terimalah kematianmu, sing pedang Kun Hou menyambar, berkelebat ke arah leher lawannya dengan kecepatan menggiriskan tak ragu-ragu lagi membunuh lawannya itu. Tapi teriakan mayat hidup yang menggema di malam sunyi ternyata berhasil mendatangkan teman-temannya. Karena persis pedang Kun Hou menyambar leher iblis tua itu tahu-tahu dua bayangan berkelebat membentak Kun Hou. Kun Hou, lepaskan guruku. Kun Hou terkejut. Dia mendengar angin berkesyur dasyat menghantam punggungnya, disusul bunyi mendengung dari sambaran tengkorak yang diiringi gerangan mubah ke belakang kepalanya, hebat dan ganas sekali. Dan Kun Hou yang kaget sejenak oleh bokongan ini tiba-tiba membungkuk menendang mayat hidup, tak jadi membacok leher lawannya karena secepat kilat dia menangkis serangan berbahaya itu dengan tubuh mayat hidup, melempar diri bergulingan sementara mayat hidup dipakai untuk menyambut serangan itu, mencelak di udara, terpekik dan kaget. Bukan main melihat dia diumpan menghadapi tengkorak mubah dan pukulan Sinkang Hun Hyat. Dan karena semuanya berjalan cepat dan Hun Hyat maupun mubah tak menyangka kejadian itu maka tanpa ampun lagi mayat hidup menerima dua serangan ini. Plak Des. Mayat hidup mencerit. Iblis tinggi kurus ini terlempar bagai layang lenyang putus, ambruk dan mengeluh perlahan untuk kemudian tidak bergerak lagi, terluka parah oleh dua pukulan yang mengenai tubuhnya itu. Dan Hun Hyat serta mubah yang bengong oleh kejadian ini tiba-tiba membentak dan marah bukan main kepada Kun Hou. Kun Hou kau jahanam keparat Hun Hyat sadar lebih dulu, memutar tubuh dan menerjang Kun Hou dengan pukulan Pek Hang Chiangnya, berkelebat dan menyerang Kun Hou dengan mati melotot. Dan mubah yang juga sadar dari kagetnya dan menggerakkan tengkorak dengan geraman pendek sudah menerjang pula dengan penuh kemarahan. Tapi Kun Hou tertawa mengejek, mengelak dan melompat jauh menghindari serangan dua orang lawannya itu, menyimpan medali naga yang kini diperolehnya dari tangan si mayat hidup. Yakin bahwa iblis tinggi kurus itu tak akan hidup lebih lama lagi sampai besok. Terlalu berat menerima lukanya. Luka luar dan luka dalam, paru-paru sobek hingga tak mungkin disembuhkan lagi. Dan Kun Hou yang melihat dua orang lawan menyerang membabi buta lalu berkelebatan memutar pedangnya, melindungi diri dan mainkan buti Yong Kiam Sud menghadapi serangan lawan, menggerakkan tangan kirinya pula menangkis pukulan Hun Kyat dengan Jing Leong Chiangnya. Dan begitu tiga orang ini bergerak saling sambar akhirnya pertempuran seru tak dapat dihindarkan lagi. Namun Kun Hou memang benar-benar lihai. Dulu dikeroyok bertiga satu dengan mayat hidup dia mampu bertahan. Jaris seimbang kalau Hun Kyat mengandalkan pek Hang Chiangnya saja, bergerak mengelilingi lawan dan sama-sama mengandalkan kepandayan sendiri. Tapi setelah beberapa jurus kemudian Mubi berteriak karena tali tengkoraknya putus di babat. Akhirnya Hun Kyat melengking dan mengeluarkan soat Hang Chiangnya, pukulan angin puyuh, ilmu baru yang dasyat bukan main dari mendiang Chiok Tau Tai Hiap yang bentrok dengan cucu-cucunya sendiri. Suhu, minggir. Kau serang saja bagian belakang. Miba terkejut. Dia mendengar muridnya itu berteriak dengan pekek yang membuat udara tergetar, melihat Hun Kyat mulai mengibas dan mendorong-dorong kedua tangan menghantam ke depan. Dasyat hingga dia terhuyung dan hampir roboh, terbelalak melihat muridnya itu mengeluarkan sin kang yang diperoleh dari mendiang pendekar kepala batu. Sin kang yang dua disedot Hun Kyat di puncak bengsan. Dan Mubi yang cepat minggir dengan membanting tubuh ke kiri akhirnya melihat pukulan muridnya itu menghantam Kun Hou. Desyat, Kun Hou mencelat. Dia juga terkejut melihat Hun Kyat merobah gerakannya, tidak lagi mainkan pek hang chiang, silat angin putih, melainkan mengeluarkan soan hoan chiang, pukulan atau kibasan angin puyuh itu. Dan Kun Hou yang mencelat terlempar oleh sin kang lawan yang luar biasa akhirnya roboh terguling-guling menumbuk dinding. Dan saat itu Hun Kyat mengejar, kembali melontar pukulan dasyatnya itu ke kepala Kun Hou dan tampaknya beringas benar. Namun Kun Hou yang melompat bangun menggerakan pedang tiba-tiba memapak dan menyambut pukulan luar biasa itu dengan bentakan tinggi. Plak Kun Hou heran. Dia melihat angin pukulan lawan mampu menahan pedangnya, terbelalak dan melihat Hun Kyat menambah sin kangnya dengan dorongan kedua, melancarkan pukulan dengan tangan kanan. Merasa betapa hebat dan luar biasa sekali pukulan lawannya itu. Seakan dia berhadapan sendiri dengan Chiok Tau Tai Hiap yang hidup dalam bentuk Hun Kyat. Dan Kun Hou yang tertegun melihat serangan kedua, tiba-tiba menjadi marah dan secepat kilat menyimpan pedangnya, ingin mengadu sin kang. Dan begitu dia membentak dan mundur selangkah merendahkan tubuh Tau. Tau Kun Hou telah menyambut dorongan lawan dengan dorongan pula, mengerahkan Jiuliong Sin Kang dengan lutut setengah jongkok. Des! Hebat benar pertemuan dua tenaga ini. Mubai yang berada lima tombak di belakang mereka tiba-tiba terjengkang, terpeleset kakinya karena tanah yang diinjak bergetar seakan terlanda gempa, membuat iblis itu terkejut dan berjungkir. Balik melayang ke atas pohon, tak berani menginjak tanah karena takut teroboh. Dan Mubai yang melihat dua pemuda itu sama tertahan dan melotot lebar tiba-tiba melihat keduanya menggigil dan meleka tangannya menjadi satu. Baik Hun Hou maupun Hun Kiat ternyata sama-sama mengerahkan Sin Kang, masing-masing mendorong dan berusaha mengelakkan yang lain. Tapi Jing Leong Sin Kang yang rupanya lebih kuat tiba-tiba menekuk telapak Hun Kiat, membuat pemuda itu mendelik dengan muka bercucuran keringat, sedetik tiba-tiba tergeser kakinya dan bertahan sekuat tenaga. Dan ketika Kun Hou mendengus dan mengempos semangatnya berseru keras tiba-tiba Hun Kiat mengeluh terdorong setindak. Bles! Mubai terbelalak. Dia melihat kaki muridnya amblas di dalam tanah, hampir bersamaan dengan Kun Hou yang juga melesak sedikit. Terus menekan dan menggencet Hun Kiat dengan Jing Leong Sin Kangnya itu dan ketika Hun Kiat merasa terhimpit dan pucat mempertahankan diri tiba-tiba telapak tangannya tertekuk ke dalam dan kaget membelalakan mata, melotot pada gurunya yang bengong di atas pohon. Suhu, bokong dia dari belakang hantam kepalanya. Mubai terkejut. Sekarang dia sadar bahwa Kun Hou menyimpan pedangnya, hal yang amat ditakuti iblis tinggi besar ini karena pedang di tangan Kun Hou terlalu ampuh. Maka melihat Hun Kiat membentak dan kembali terdotong karena harus mengeluarkan suara itu tiba-tiba iblis ini mengambil tengkoraknya itu yang putus tanpa tali, melayang turun dan langsung memekik menyambitkan senjatanya, menghantam kepala Kun Hou yang saat itu tak dapat mengelak karena beradu tenaga dengan Hun Kiat. Dan begitu tengkorak menyambar kepala tiba-tiba Mubai terbelalak melihat Kun Hou melekat tak dapat melepaskan diri. Bocah, kini kematianmu tiba. Mubai merasa yakin. Dia pasti bahwa tengkoraknya itu akan meledak begitu mengenai kepala lawan, bakal menghamburkan otak dan darah karena Kun Hou tak dapat melindungi diri harus memusatkan perhatiannya pada adu Sinkang dengan Hun Kiat. Tapi Mubai yang tak mengira sesuatu yang diluar dugaan, tiba-tiba menjerit terbelalak karena tengkoraknya itu bertemu tenaga tak kelihatan yang melindungi Kun Hou, setombak dari pusat pertandingan, mental dan kembali ke tangannya hampir mengenai hidungnya. Dan Mubai yang penasaran serta kaget tiba-tiba membentak dan mencoba lagi, menghantamkan tengkoraknya itu ke kepala Kun Hou. Tapi ketika empat kali berturut-turut gagal dan tengkorak selalu membalik akhirnya iblis ini menggereng penuh murka, melihat muridnya semakin terdesak dan terdorong mundur pucat bukan main dan mulai mengeluh, marah kepadanya. Dan Mubai yang meraung geram tiba-tiba melontar tengkorak bayinya itu ke punggung Kun Hou. Persis ketika Siang Mojibin dan Sam Hek Bikawi muncul, tak tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong muridnya itu. Dan begitu senjata terlepas dan menyambar belakang Kun Hou tiba-tiba Siang Mojibin berteriak padanya. Mubai, jangan! Namun terlambat. Tengkorak itu telah dilepaskan dari tangannya, menyambar Kun Hou yang tak dapat ditembus tubuhnya karena terlindung hawa yang aneh, sakti dan mujijat. Dan begitu seruan diluncurkan dan senjata menyambar ke depan tahu-tahu tengkorak bayi ini mi ledak menghamburkan pelor, pelor beracunnya itu. Belaar. Mubai terpakik. Dia melihat tengkoraknya itu ternyata mental seperti tadi tak dapat menyentuh Kun Hou. Dan pelor-pelor beracun yang berhamburan ke segala penjuru tiba-tiba. Menyerang mukanya sendiri dan Siang Mojibin serta orang yang lain, Sam Hek Bikawi yang baru muncul itu yang terpaksa melompat menghindar dan memaki-maki Sintou Liong Mubai yang dianggap ceroboh. Mundur dan mengebut runtuh semua pelor yang masih menyambar mereka. Dan Hun Kiat yang saat itu mengeluh dan mi lesat kakinya tiba-tiba mencelat terlempar menumbuk pohon, tak kuat menahan dorongan Jing Liong Sinkeng. Bres. Hun Kiat melontarkan darah segar. Pemuda ini mi lompat bangun mengusap bibirnya yang melehkan darah merah, gemetar dan pucat memandang Kun Hou yang memiliki Sinkang luar biasa itu, tenaga sakti yang ternyata lebih unggul dari tenaga saktinya sendiri. Seakan tak percaya bahwa tenaga sakti yang dimiliki Kun Hou, hal yang sukar dipercaya. Dan sementara Hun Kiat terbelalak dan orang-orang lain mengepung pemuda itu tiba-tiba Okai Chiang Kun muncul membentak mereka. Muba, apa yang terjadi? Muba terkejut. Dia sedang tertegun oleh kesudahan adu Sinkang itu, mi lotot dan kaget melihat Sinkang Chiok Tau Tai Hiap masih kalah seusap oleh Sinkang yang dimiliki Kun Hou ini. Berarti mendiang pendekar kepala batu itu kalah lihai dibanding Kun Hou. Hal yang luar biasa dan sulit dipercaya. Maka mendengar Okai Chiang Kun membentak dan Kun Hou terhoyung menghadapi mereka akhirnya iblis tinggi besar ini berseru gemetar. Kun Hou mencelakai mayat hidup Chiang Kun. Dia menyerang dan melukai sahabatku itu. Okai Chiang Kun sudah melihat, dia mengerutkan kening melihat keadaan mayat hidup yang parah, berat luka-lukanya, tak mungkin ditolong lagi. Dan menghadapi Kun Hou yang diketpung di tengah lingkaran panglima ini mengeram. Kun Hou, apa yang kau lakukan ini? Kenapa kau hendak membunuh mayat hidup? Kun Hou tertawa mengejek. Aku bukan hanya hendak membunuh mayat hidup saja, Chiang Kun. Melainkan semua musuhku yang ada di sini. Hektometer, kau tidak ingat janjimu kepadaku? Kau hendak menjilat ludah sendiri? Kun Hou menunjuk bulan. Chiang Kun, tolong kau lihat berapa lama batas perjanjianku itu. Bukankah tepat setahun aku terikat padamu? Nah, sekarang aku bebas Chiang Kun. Aku hendak berbuat sesukaku membalas dendam kematian guru dan ibuku. Kun Hou panglima Okai membentak, kaget dan marah. Bukankah kau berada di istana? Bukankah saat ini kalian semua adalah orang-orang sendiri yang tak seharusnya bermusuhan satu sama lainnya? Hektometer, Kun Hou mengeluarkan suara dari hidung. Itu memang benar Chiang Kun. Tapi ini adalah urusan pribadi. Aku ingin menyelesaikannya di luar urusan istana. Apalagi ikatan janji ku telah habis kepadamu. Okai Chiang Kun terbelalak. Dia sekarang ingat bahwa Kun Hou telah menyelesaikan batas waktu sumpahnya. Genap setahun. Jadi benar tak perlu tunduk lagi padanya. Tapi melihat Kun Hou mi lakukan itu di kompleks istana tiba-tiba panglima ini mendelik dan marah bukan main. Melihat bahwa Kun Hou merupakan ancaman baru yang akan merong-gerongnya. Diam-diam melupakan batas perjanjian itu karena kesibukannya sehari-hari. Maka melihat Kun Hou membelot dan pemuda itu mengambil putusan di antara dua kemungkinan. Membiarkan Kun Hou meraja lelah atau membunuh pemuda itu. Tapi ingat bahwa Kun Hou sekarang mempunyai baking berupa selir kaisar yang paling ditakuti. Mendadak panglima ini tertegur dan bingung dibuatnya. Karena membunuh Kun Hou bakal membawa persoalan baru baginya, berhadapan dengan sisi yang tentu akan memengaruhi seri baginda. Melihat Kun Hou merupakan orang kepercayaan selir itu. Salah-salah bisa membuat dia bermusuhan sendiri dengan kaisar. Dan Oke Chiang Kun yang bingung di tempat tiba-tiba tertegur dan melihat bahwa Kun Hou sekarang bukanlah Kun Hou yang dulu bahwa pemuda ini mempunyai kedudukan kuat di bawah selir. Bahwa pemuda ini juga mempunyai pasukan yang berkekuatan seribu orang. Dan Oke Chiang Kun yang melotot mengepal tinju tiba-tiba bingung untuk mengambil putusan yang bagaimana. Tapi Hun kia terhoyung maju. Chiang Kun, Kun Hou telah membuat onar di tempatmu. Kenapa diang saja tak mengambil tindakan? Apakah kau hendak melindunginya? Oke Chiang Kun terkejut, dia sedang menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan, membiarkan Kun Hou atau menangkap pemuda itu. Tapi belum dah menjawab, tiba-tiba mayat hidup yang menggeletak di atas tanah tiba-tiba merintih, sadar dari pingsannya. Dan Hun kia tiang terpaksa melompat mendekati gurunya itu, menggelepar dalam sekarat. Kun Hou kau bocah siluman. Kenapa kau tak membunuhku sekali bacok saja? Ayo bunuh aku, bocah, jangan biarkan aku sekarat begini. Aung mayat hidup menggeliat, memaki-maki Kun Hou karena rasa sakit yang sangat menusuk dadanya, membuat dia menjerit dan merintih berkepanjangan. Dan ketika Hun kia memegang tubuhnya dan menyangka itu adalah Kun Hou tiba-tiba iblis ini menggerakkan jarinya mencengkram tangan pemuda itu. Kun Hou, kau harus mati bersamaku. Hun kia terkejut, dia melihat gurunya mencengkram tembus kulit lengannya, menyalurkan racun yang ada di kuku jari suhunya itu, mengenal keganasan gurunya yang salah mengira dia adalah Kun Hou. Dan Hun kia yang terkejut, membelalakan Meta, tiba-tiba mendesis, suhu, ini adalah aku. Kun Hou masih di sana. Ah, kau kia kia kia? Kalau begitu, bunuh saja aku, aku tak kuat. Mayat hidup terkejut ganti kecewa dan mengorok bagai babi disembelih. Dan ketika mayat hidup menggeliat dan meronta-ronta dalam sekeratu memautnya tiba-tiba Hun kia mengangkat lengannya mengigit bibir. Dan begitu dia berseru perlahan menurunkan lengannya, tahu-tahu pemuda ini menepuk kepala gurunya dengan sikap mengerikan. Suhu, sebaiknya kau mati saja, plak. Semua orang terbelalak. Mereka melihat Hun kia melakukan apa yang diminta ji suhunya itu, menepuk kepala gurunya yang seketikarmuk dan pecah di dalam. Dan begitu mayat hidup mengeluh dan terkapar roboh, tahu-tahu iblis ini pun tewas diberesi muridnya itu. Mubah dan semua orang tertegun. Mereka melihat Hun kia memiliki perasaan yang dingin sekali, tega dan mampu melakukan hal-hal yang orang lain mungkin tak mampu melakukannya. Membersih nyawa gurunya dan bangkit dengan sikap tenang, membiarkan mayat hidup terkapar di atas tanah, tak peduli lagi. Dan Hun kia yang menghadapi Oke Chiang Kun dengan pertanyaan yang sama memandang Panglima itu. Chiang Kun, bagaimana tindakanmu sekarang menghadapi Kun Ho? Apakah kau mau membiarkannya saja memusuhi kami? Mubah juga mengereng, merasa Panglima itu akan membela mereka. Tak mungkin. Oke Chiang Kun pasti membantu kita, Kiat Ji. Dan lagi bocah itu masih harus diselidiki sebagai metu-metu musuh. Oke Chiang Kun teringat. Dia kembali dibuat tertegun oleh kata-kata Mubah ini, yang dapat bersikap biasa melihat muridnya membunuh mayat hidup. Sama sekali tak menyesal. Dan rupanya justru menumpahkan semua kemarahan pada Kun Ho. Dan Oke Chiang Kun yang berada di persimpangan jalan tiba-tiba mengambil putusan nekat bahwa dia harus membunuh Kun Ho. Bahwa pemuda itu akan melaksanakan janjinya membalas dendam. Berarti akan mencari pula So Beng, adik seperguruannya itu. Dan merasa Kun Ho lebih banyak merugikan daripada menguntungkan akhirnya Panglima ini menggeram marah melompat mundur. Kun Ho, kau memang bersalah. Sekarang pilih satu dari dua keputusanku, menyerah atau melawan kami. Kun Ho terkejut. Dia tak menyangka Panglima itu berani mengambil putusan secepat itu. Berarti tak menghiraukan baking yang ada di belakangnya lagi. Berarti dia menghadapi bahaya dan siap bertarung mati-matian. Dan Kun Ho yang maklum akan apa yang menajdi Sebab Panglima itu lebih memberati Muba dan teman-temannya dibanding dirinya, tiba-tiba tertawa megejek dan mencabut panah apinya hal yang sudah disiapkan untuk keperluan sewaktu-waktu. Dan begitu dia melepas panah apinya ini yang meledak di malam yang gelap, tiba-tiba Kun Ho juga sudah mencabut pedangnya menggetarkan semua urat-urat syarafnya. Chiang Kun, aku tak mau menyerah seperti kerbau. Aku es siap memilih putusan kedua. Oke Chiang Kun terbelalak. Dia bukan terkejut oleh sikap Kun Ho yang sudah diduganya ini, melihat pemuda itu memilih melawan daripada menyerah. Hal yang sudah dia ketahui karena Kun Ho memang pemberani. Tapi melihat Kun Ho melepaskan panah api yang cepat ditangkap sebagai isyarat yakni entah kemana, tiba-tiba Panglima ini membentak dan terkejut sekali. Kun Ho, kau benar menyimpan mata-mata? Kun Ho tak menjawab dia tertawa dingin melihat Panglima itu melotot, bersikap acuh dan membiarkan orang mereka-mereka sendiri. Dan oke Chiang Kun yang gusar memberi tanda tiba-tiba menggeram menyuruh pembantunya maju. Ji Bin, tangkap dan robohkan pemuda itu. Kun Ho rupanya betul berhianat. Siang Mo Ji Bin mengangguk. Mereka juga terkejut melihat Kun Ho melepaskan panah api. Hal yang ditangkap sebagai isyarat rahasia yang tak mereka ketahui. Maka mendengar oke Chiang Kun memerintah dan Kun Ho juga sudah bersiap, mendadak dua orang iblis kembar ini memekik dan melancarkan pukulan pasir beracunnya. Kun Ho, kau rupanya pemuda busuk. Ang KWI dan PKWI sudah menyerang. Mereka langsung berkelebat menampar dengan Ang Si Chiang, tangan pasir merah, dan Pak Si Chiang, tangan pasir putih, itu, marah dan menerjang Kun Ho dengan pukulan beracun. Tapi Kun Ho yang mengelak menyambarkan pedangnya menyambut dua orang lawannya ini dan melompat berputar, mengegos dan tiba-tiba membalik dengan ayunan kaki yang bergerak setengah lingkaran, membacok dan juga menendang. Dan Siang Mo Jibin yang terkejut marah tiba-tiba meliuk dan memberi tanda akan bahaya pedang di tangan Kun Ho, maklum akan kehebatan pedang medali naga yang luar biasa tajam. Tapi Kun Ho yang bergerak cepat mendahului mereka tahu-tahu memapas buntung ujung lengan baju lawan yang dipakai memukul. Brett, Brett! Siang Mo Jibin terpakik. Mereka berjungkir balik melihat pedang mengejar, mendengung berkelebat menyilaukan mata. Dan ketika Kun Ho membentak melepas serangan beruntun tahu-tahu pemuda ini lenyap di bungkus gulungan pedangnya yang mulai mainkan butiong kiamsut itu, menyambar. Nyambar kian kemari membentuk kabut yang kian melebar, sebentar kemudian membungkus pula bayangan Siang Mo Jibin yang kaget setengah mati. Dan Panglima Oke Chiang Kun yang melihat dua pembantunya itu kewalahan menerima serangan tiba-tiba menyuruh yang lain maju, tak sabar untuk melihat Kun Ho mendesak mereka. BKWI, Mubah maju kalian. Tangkap dan robohkan Kun Ho. Semhek BKWI dan Mubah mengangguk. Mereka sudah menerjang menerobos gulungan pedang menolong Siang Mo Jibin Arga keluar dari cahaya pedang yang membungkus mereka. Dan Hun Kiat yang girang melihat Kun Ho dikeroyok tiba-tiba juga menerjang dengan pukulan Sinkangnya. Bagus, aku juga ingin secepatnya membersih lawanku ini, Chiang Kun. Sekarang tak mungkin diadapat lolos. Hun Kiat menyerang, mulai membokong dan mengeluarkan Soan Hoan Chiangnya yang paling hebat itu, diam-diam penasaran dan tak habis pikir dari mana Kun Ho mendapatkan Sinkang yang luar biasa itu, mampu mengatasi Sinkang Chiok Tau Tai Hiap yang sudah dilatih puluhan tahun. Dan Kun Ho yang sebentar saja sibuk melayani keroyokan lawan tiba-tiba melengking dan memutar pedangnya dalam gulungan yang lebih cepat. Oke Chiang Kun, kau tak tahu malu. Sebaiknya kau ikut pula maju membantu teman-temanmu. Oke Chiang Kun tak menjawab. Dia menonton permainan pedang yang hebat itu, diam-diam kagum dan tergetar melihat kehebatan Kun Ho. Teringat pertempurannya sendiri yang nyaris kalah setelah Kun Ho mempergunakan pedang medali naga. Pedang yang ampuh dan membuat orang merinding melihat perbawa pedang pusaka itu. Dan ketika Kun Ho berkelebat dan mulai mi lengking-lengking. Membentak marah akhirnya pertandingan berjalan seru dengan jumlah yang tak seimbang. Satu lawan tujuh. Namun Kun Ho memang hebat. Dia memutar pedangnya rapat sekali, membungkus dan terpaksa menggulung diri sendiri dengan permainan pedang yang luar biasa. Percuma menyerang karena menyerang yang satu maka yang lain akan membokong, jadi terpaksa bersilap mempertahankan diri sendiri, karena tujuh orang lawannya itu bukanlah manusia-manusia bodoh yang tak tahu mempergunakan kesempatan. Tentu akan berbuat curang begitu dialengah. Dan Kun Ho yang membentak memutar pedangnya akhirnya lenyap dalam bayangan pedang yang luar biasa rapat, tak dapat menyerang tapi tak dapat pula diserang. Padahal satu lawan tujuh. Dan Muba serta teman-temannya yang marah bukan main tentu saja bingung dan kaget di samping kagum, melihat betapa Kun Ho mahir sekali mainkan butiong kiam sut itu, silat pedang dalam kabut. Pedang yang benar-benar tak terlihat kabut yang melebar dan membungkus tuannya sendiri. Tak berani membentur bayangan kabut itu karena semenjata maupun tubuh tentu terpapas buntung, tak kuat menghadapi pedang medali naga yang ada di tangan pemuda itu. Dan Muba serta teman-temannya yang tentu saja bingung menghadapi pertandingan ini akhirnya hanya berseliwaran di luar saja mencari lowongan. Dan Oke Chiang Kun marah. Dia melihat tujuh pembantunya itu tak dapat menyerang, masing-masing berseliwaran mengelilingi Kun Ho seolah Kun Ho adalah kuda lumping yang menarik untuk ditonton. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Tak berani membentur kabut pedang yang tentu saja akan mencelakakan mereka sendiri. Dan Oke Chiang Kun yang juga bingung melihat jalannya pertandingan akhirnya mengepal tinju membanting kakinya. Muba korbankan seorang di antara kalian, terjang pemuda itu. Namun Muba dan teman-temannya mengerutkan alis. Memang care itu adalah care yang terbaik. Artinya, jika seorang di antara mereka berani mengorbankan diri menerjang gulungan pedang tentu sebuah lowongan akan terbuka. Kun Ho tentu akan memecah kabut pedangnya ini untuk melakukan serangan. Jadi mereka dapat pula menyerang pemuda itu di saat Kun Ho membuka diri. Tapi, siapa yang mau berkorban seperti yang diteriakan Oke Chiang Kun itu? Siapa berani menyerahkan jiwa kalau hanya untuk sebuah serangan maka diri sendiri dijadikan tumbal? Terang tak ada yang mau, dan Muba serta teman-temannya yang kembali berseliwaran mengelilingi Kun Ho akhirnya tak ada yang mau melakukan permintaan itu. Dan Oke Chiang Kun mengerutkan gigi, dia marah melihat pembantu-pembantunya tak ada yang menggubris kata-katanya. Maklum bahwa setiap orang tak mungkin mau mengambil tindakan yang terlalu berbahaya itu. Dan Muba yang teringat sesuatu tiba-tiba malah berteriak kepadanya Chiang Kun, Mana sobeng? Suruh dia datang kemari. Mungkin dia mau mengerjakan perintahmu itu. Oke Chiang Kun menggeram. Dia mendengar yang lain tiba-tiba juga mendukung permintaan Muba itu, Masing-masing menyuruh agar iblis penagih jiwa itu dipanggil. Dan belum dia menjawab atau memaki pembantu-pembantunya ini mendadak kebakaran besar terjadi di samping gedungnya, Mendengar suara gaduh dan ribut-ribut di sebelah sana. Dan Oke Chiang Kun yang terbelalak dengan muka kaget tiba-tiba melihat dua bayangan berkelebat menyerang Chiang Mo Ji Bin. Kun Ho, iblis-iblis ini memang tak tahu malu. Jangan takut, kami datang membantu dan dua bayangan yang menerjang sepasang iblis kembar itu dengan pukulan Sinkang yang dasyat tiba-tiba membuat PKWI dan AngKWI terkejut, Berteriak kaget dan langsung menangkis meninggalkan Kun Ho, terpental dan terguling-guling. Bertemu tenaga yang luar biasa kuat melempar tubuh mereka. Dan ketika Sink Mo Ji Bin melompat bangun melotot marah maka dua bayangan lain yang baru tiba-tiba juga muncul dan menyerang Sinkang BKWI bertiga. Kun Ho, benar kata temanku itu. Jangan takut, kami akan membasmi iblis-iblis yang curang ini, Wutplak dan Sam Hek BKWI yang menjerit terpental akhirnya terguling-guling seperti yang di alam Isyang Mo Ji Bin itu. Dan karena empat lawan sudah terlempar melepas dirinya tiba-tiba Kun Ho Mi Lengking menggerakkan pedang, menusuk dan mengacop. Dan begitu dia membentak menyerang tiga lawan yang lain tahu-tahu Bigwat dan Muba serta Hun Kiat mendapat serangan cepat yang menukik bagai petir membelah angkasa. Plakring, Brad. Bigwat dan Muba menjerit. Mereka terlempar dan terluka oleh sambaran pedang medali naga membanting tubuh bergulingan karena tengkorak dan gelang di tangan Muba dan Bigwat hancur dan putus di babat pedang, kaget bukan main melihat sinar kebiruan tahu-tahu menyambar pundak mereka, menggores panjang sampai ke dada. Hampir saja menikam jantung. Dan Muba serta Bigwat yang terguling-guling menjauhkan diri akhirnya melompat bangun dengan wajah pucat, melihat Hun Kiat menangkis dan juga terpental kaget oleh sambaran pedang di tangan Kun Ho. Dan ketika mereka tertegun oleh gebrak yang mengejutkan ini, tahu-tahu bayangan lain muncul di tempat itu bagaikan setan-setan di balik kubur, semuanya memakai kedok hingga Oke Chiang Kun dan teman-temannya tak dapat mengenal, menyerbu dan membantu Kun Ho menerjang pembantu-pembantu panglima itu hingga Oke Chiang Kun mendelik gusar. Dan sementara mereka semua terbelalak kaget, tahu-tahu kebakaran terjadi di mana-mana di tempat tinggal panglima itu. Keparat, kau mengumpulkan penghianat-penghianat Kun Ho. Kau kiranya benar musuh dalam selimut Oke Chiang Kun marah, membentak Kun Ho yang saat T.O.T. tersenyum melihat teman-temannya datang, orang-orang berkedok yang menyerang Chiang Mo Ji Bin dan teman-temannya itu. Dan Kun Ho yang tertawa mengejek melihat kemarahan Oke Chiang Kun tiba-tiba mendengar teriakan Kui Lin yang mendatangi tempat itu. Ayah, tolong! Enci Ho ade culik orang!